Hai semua, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan untuk mengencangkan otot perut bukan berarti harus selalu dengan sit-up. Kali ini kita akan belajar melatih abdominals tanpa gerakan sit-up. Kita mulai ya. Duduk di atas sitting bone kalian. Kaki di depan ditekuk. Tangan di sekitar di bawah lutut. Duduk tegak. Mulai aktifkan abdominals kalian. Sitting bone ada duduk di matras. Kalian duduk tinggi ke atas ke langit-langit. Tarik napas, inhale. Exhale. Bayangkan ribcage kalian. Kalian squeeze ke tengah. Seperti kalian pakai ikat pinggang, lalu ikat pinggangnya dikencangkan. Inhale. Exhale. Inhale. Lalu exhale. Tarik tailbone kalian. Gunakan lower belly. Bayangkan lower belly seperti ditarik naik ke arah ribcage. Layangkan spine kalian, rounding. Inhale. Tegak lagi. Exhale. Tailbone. Lower belly. Mid belly. Ribcage. Spine rounding. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Bayangkan seperti kalian memeluk bola kecil di perut. Lalu tilt ke belakang. Jangan lepaskan bola kecil di perut kalian. Kemudian ke posisi chest lift. Dan berbaring. Tarik heels. Tumit mendekati pantat. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Sekali lagi. Bayangkan seperti kalian pakai ikat pinggang atau corset. Lalu corsetnya dikencangkan ke tengah. Tarik masuk tailbone sedikit. Gunakan lower belly. With belly. Upper belly. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Kita akan melakukan leg changes di sini. Tetap kencangkan abdominal sekalian. Bayangkan seperti kaki kalian. Itu ditahan, di stabilis dengan abdominal sekalian. Lalu inhale. Jangan lepaskan corsetnya. Kencangkan terus. Satu kali lagi setiap sisi. Hold di sini sebentar. Tarik masuk tailbone sedikit lagi. Gunakan lower belly. Mid belly. Upper belly. Sekarang kita akan melakukan double leg tap. Inhale. Dua kali lagi. Stay di sini. Tarik masuk lagi tailbone-nya. Lower belly. Mid belly. Upper belly. Jangan biarkan pundak kalian naik ke atas. Jauhkan pundak dari telinga. Letakkan tangan di depan paha. Lalu paha dan tangan saling menekan satu sama lain. Dan kita akan hold. Inhale. Exhale. For ten counts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Release. Tarik masuk lagi tailbone-nya. Kencangkan lagi corset kalian. Dan saling menahan, saling menekan. Press. Inhale. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And release. One more time. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And release. Buka tangan kalian. D-position. Kita akan melakukan spine-paste supine. Ke arah saya. Inhale. Aktifkan obliks. Perut sebelah pinggir, kanan dan kiri. Exhale. Ketika kalian twist, rib cage kalian tetap menghadap ke atas. Lalu putar dari pinggang, hips, baru kaki. Dan inhale. Exhale. Inhale, twist. And exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. Exhale. Inhale. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Tangan di samping. Kita akan melakukan pelvic call. Tarik napas. Lalu tarik tailbone kalian dengan lower belly. Maksimalkan abdominal sekalian. Saya akan rapatkan kaki sedikit. Maksimalkan abdominal sekalian. Rasakan lower back menekan ke arah matras. Lalu hamstring. Tahan abdominal sekalian. Jangan dilepas. Rib cage-nya tetap di dalam. Inhale. And exhale. Waktu kalian memanjangkan tailbone. Abdominals jangan dilepas seperti ini. Tapi tetap aktifkan. Tetap pakai corsetnya. Inhale. Exhale. Abdominals. Hamstring. Rib cage kalian tetap masuk. Bayangkan seperti rib cage kalian berat. Ke arah matras. Gunakan hamstring untuk menekan hip sedikit lagi ke atas. And inhale. Exhale. Dua kali lagi. Tarik masuk tailbone. Lower belly. Lalu perlahan-lahan satu-satu. Spine kalian meninggalkan matras. Hamstring kalian sangat aktif. Rib cage tetap di dalam. Push hips kalian sedikit lebih ke atas lagi. And then inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Stay sebentar di sini. Kita akan mengangkat satu kaki. Saya akan mulai dengan mengangkat kaki kiri. Aktifkan kedua obliques. Hamstring. Glutes. Hold. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Turun ke bawah. Ingat. Rib cage berat ke bawah. Hamstring aktif. Kita akan angkat kaki kanan. Hold. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Turun. Aktifkan lagi hamstring. Masukkan rib cage. Masukkan rib cage. Exhale. Oke. Sekarang. Duduk. Pertama kalian duduk di sitting bone. Tangan ke depan. Kelapak tangan. Kelapak tangan saling berhadapan. Lalu tarik masuk tailbone kalian dengan abdominals. Aktifkan abdominals. Bayangkan seperti kalian memeluk bola kecil di depan. Jauhkan pundak dari telinga. Pundak kalian tetap ada di dalam armpit. Jangan biarkan dia keluar seperti ini. Masukkan ke dalam armpit. Connect antara lats ke rib cage. Oke. Sekarang tilt sedikit ke belakang. Ke arah tailbone. Balancing di atas tailbone kalian. Angkat satu kaki. Angkat satu kaki lagi. Good. Now. Leg changes. Double leg tap. Semuanya ada di abdominals. Dua kali lagi. Tahan sebentar di sini. Hold. Tegakkan dada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Turunkan satu kaki. Satu kaki lagi turun. Kita akan duduk menyamping. Kaki kanan saya di atas. Tangan saya telapak tangannya sedikit lebih jauh dari pundak. Aktifkan inner thigh kalian. Kita akan naik ke side plank. Inhale. Lalu berbalik ke plank. Tarik masuk tailbone. Saya akan berbalik ke sisi sebelahnya. Jadi saya akan membelakangi kamera. Side plank di sisi satunya lagi. Good. Turun dulu. Ke side plank. Ke plank. Tarik masuk tailbone. Kita akan lakukan dua kali lagi. Ke plank. Side plank. Duduk. Up. Jangan lepaskan tailbone kalian. Jangan biarkan lower back kalian turun ke bawah. Lepaskan tailbone. Abdominal satif. Satu kali lagi setiap sisi. Satu kali lagi setiap sisi. Sekarang kita akan naik ke side plank. Kembali. Ke plank. Plank position. Stay di sini sebentar. Masukkan tailbone. Jauhkan pundak dari telinga. Jangan jatuhkan neck kalian. Dorong ke up stretch one. Pundak tetap jauh dari telinga. Kembali ke plank. Bawa masuk satu kaki. Stay di double knees off. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kembali ke plank. Up stretch one. Pundak jauh dari telinga. Hips tinggi ke arah langit-langit. Kembali ke plank. Satu kaki masuk. Satu kaki lagi masuk. Stay di double knees off. One, two, three, four, five. Back to plank. Up stretch one. Pundak jauh dari telinga. Kembali ke plank. Satu kaki masuk. Satu kaki lagi masuk. Hold. One, two, three, four, five. Bawa turun lutut kalian. Istirahat sebentar di child pose. Kita kembali ke all four position. Up the toes. Buka ke plank. Satu kaki lurus. Nah, saya akan mulai dari kaki kanan. Takut keluar. Lurus. Paralel. Dua kali lagi. Masukkan satu kaki. Satu kaki lagi masuk. Dorong ke child pose. Sekarang. Lie on your belly. Satu gerakan terakhir. Kedua tangan di samping. Angkat satu kaki ke atas. Lalu satu kaki lagi ke atas. Rasakan seperti pubic bone kalian menekan ke matras. Lalu bawah naik. Aktifkan obliques. Abdominal tetap aktif. Lalu turun perlahan-lahan. Inhale. Satu kaki naik. Satu kaki lagi naik. Dan bawah naik. Chest kalian. Dan kita turun ke bawah. Satu kaki naik. Kalian boleh mulai dari kaki kiri atau kaki kanan. Satu kaki lagi naik. Rasakan pubic bone menekan ke bawah. Tetap aktifkan obliques. Aktifkan abdominus. Angkat naik dada kalian. Dan turun ke bawah. Tiga kali lagi. Satu kaki naik. And then satu kaki naik. Naikkan dada kalian. Lalu turun ke bawah. Dua lagi. Inhale. Satu kaki naik. Lalu satu kaki naik. Dan naikkan dada kalian. Bayangkan pubic bone kalian menekan ke bawah. Ke arah matras. Lalu turun. Satu kali terakhir. Inhale. Hold di sini. Angkat kedua tangan. Bawa ke samping telinga. Elbow mengarah ke bawah. Bayangkan pubic bone kalian ke arah bawah. Abdominus kalian tetap aktif. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Kita bawa turun. Push ke child pose position. Tiga. 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 Saya akan menambahkan satu gerakan untuk perut samping. On your elbow Kaki ditekuk dulu Bawah heels mendekati To mid Luruskan satu kaki Angkat naik Pertahankan oblik sebelah kiri Sekarang oblik sebelah kiri saya Yang ada di bawah Pertahankan dia tidak kolet Tiga kali lagi Satu kali terakhir Kaki kanan tetap di atas Kedua kaki lurus Tangan diagonal ke atas Putar dada Diagonal sedikit ke arah atas Menyamping Tarik kaki 90 derajat Kalian menyeimbangkan tubuh kalian Di atas Sitting bone Satu sitting bone yang ada di bawah Bokong bagian luar Dua kali lagi Satu kali terakhir Luruskan kaki Bawa turun Kita ganti sisi Tekuk Bawa heels mendekat ke arah Bokong Luruskan kaki yang bagian atas Rasakan Tubuh bagian samping Terasa memanjang Angkat Satu Dua Tiga Empat Empat kali lagi Lima Enam Tujuh Delapan Tetap di atas Luruskan kaki yang di bawah Inner thigh kalian sangat aktif Putar sedikit Inhale Inhale Misalkan dada kalian tetap membusu Tiga kali lagi Satu kali terakhir Lurus Turunkan Tekuk Kembali ke posisi duduk Kita sudah selesai Selamat berlatih Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya